Peristiwa pelecehan seksual yang dialami korban terjadi pada Sabtu malam saat korban tengah menonton kegiatan Fashion Week yang berlokasi di Simpang 4 Lampu Merah, Pusat Kota-Kota Mubagu Kegiatan yang mengundang perhatian ratusan warga Kota Mubagu dijadikan kesempatan oleh pelaku berinsial JM, Warga Kota Mubagu untuk melakukan pelecehan terhadap korban dengan cara menempelkan bagian alat vitalnya di bokong korban dimana saat itu pelaku berada tepat di bagian belakang korban Mengetahui hal tersebut, korban suntak berteriak dan meminta tolong kepada penonton lainnya sehingga pelaku pun langsung diamankan polisi ke Mapolres Kota Mubagu Korban dengan inisial JM, dia tengah menonton acara dimaksud kemudian tanpa dia sadari ada seorang laki-laki atau diduga pelaku dengan inisial JM dia mendekati korban dan positif berada di belakang dia berusaha untuk membuka wrestling jelana panjang yang dia gunakan kemudian menggosok-gosokkan alat vital di sekitar hong daripada korban sehingga dia spontan berteriak kemudian meminta tolong kepada penonton yang lain pelaku saat ini sudah diamankan kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan sudah ditetapkan surat perintah penahanan Selain memicu terjadinya pelecehan seksual terhadap kaum perempuan kegiatan Fashion Week ini mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya apalagi terlebih kegiatan ini dilaksanakan tepat di pusat Kota-Kota Mubagu Raman Rahim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara